Jembatan satu-satunya menuju Sivir Donetsk, Donbass telah dihancurkan pasukan Rusia. Kejadian itu dilaporkan Gubernur Regional Sergei Haidai melalui Radio Free Europe. Seperti dikabarkan kantor berita ABC pada selasa 14 Juni, Haidai mengatakan sulit mengirim bantuan kemanusiaan untuk berjaya sipil yang terjebak dalam posisi akses kota sudah terkunci. Sementara di sisi seberang pejabat separuh seribu beli rakyat Donetsk, Edward Basurin mengatakan pejuang Ukraina tak punya pilihan selain menyerah atau mati. Dalam situasi itu Ukraina terus mengintal lebih banyak pasukan senjata pada barat demi mempertahankan Sivir Donetsk. Kiev menganggap wilayah itu sebagai kunci pertempuran di Donbass bagian timur memasuki 4 bulan terlangsungnya perang. Pertempuran terus berjalan sengit pada selama 13 Juni ketika pasukan Rusia telah menguasai 70% wilayah Sivir Donetsk. Haidai mengatakan tentara Ukraina terus bertempur blok demi blok, jalan demi jalan, rumah demi rumah dengan berbagai tingkat keberhasilan. Diperkirakan 10.000 warga sipil terjebak di wilayah itu, di mana 3 warga sipil telah pernah tewas pada minggu 12 Juni, termasuk seorang anak laki-laki berusia 6 tahun. Menilai kondisi terbaru, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengecam brutalitas yang terjadi di medan perang. Pemimpin Ukraina itu bersumpah membebaskan semua wilayah yang diduduki Rusia termasuk Crimea yang telah dicaplok hubung Vladimir Putin sejak 2014. Pemimpin Ukraina